Saya Coki Pardede Saya Tietan Muslim Kami berdua Pamit Eh Rade Dedek Kembali lagi di Numpang Saur Jiro Luger Yuhuuu Ini kita Ya masih di Numpang Saur di Distro Ne Wong Kita ada di Distro Rolling ya teman-teman Jending gue Charlie 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 Biar gue putuskan saja Makanya garuk garuk terus Oh gabel Porang Jaket kulitnya kulit kerece Ini respect sama Charlie Tapi respect Charlie Kamu tahu gak Charlie sekarang Adalah vokalist republik Woi ya Iya iya Ada transfer Seperti Empoli gabungar Regina periodically Udah ngaku Kita harus di Kita lagi ada di Frogstone Numbang sahur di Frogstone ya Wah ini bisa refesi teman-teman kalau nyari baju buat lebaran Baju buat lebaran boleh? Teman-teman yang mungkin bosen sholat id dengan baju demokrat gitu Enggak, maksudnya Eh, sumpah mah punyanya cuma itu Ya, maksudnya bukan bosen dengan sholat idnya, tapi Bosen dengan bajunya Bajunya, yaa Nek pengen beda banget, kan cara ini pengennya edgy Bener Cara ini pengennya Trifting shop Padahal emang randedit Kau si anjar gitu Tapi dedit-dedit banget kue Ada, harus ada Sekarang harus ada exit plan ya Haa, harus ada exit plan ya Supaya kalau misal nanti dipotong Ya kan, kita punya ini Wah, coba jalan-jalan mas Maksudnya Dewa Ramono Nah, bener-bener Maksudnya, saya benar-benar itu ada yang dijelaskan siapa Benar, aku sedih di sengit orang Hahaha Sedih banget Hahaha Kita masih di Frogstone Dan bintang tamu kita di Numpang Saur kali ini adalah Hauner Dagadu Hahaha Pak Arief Bediman Pak Arief Bediman Harief Bediman Ngerti ngono, ngopo dewe tekan game Ngatuh lho, concat lho Kita bintang tamu di Numpang Saur kali ini Kebetulan karena ini kita sudah Numpang Saur di atas Jadi kesini hanya untuk menunggu imsa aja ya Hmm, jadi di atas tadi ada cafe-nya Betul Di bawah ini ada Distrone Yang menjual busanap muda-mudi Mudah-mudi ya Jadi kalau mau beli-beli ya Disini aja Kita langsung saja sambut bintang tamu Eh bentar mas Karena ini tamunya spesial Saya mau pakai parfum dulu Oh parfum Saya pakai hijab fresh ya Apa? Hijab fresh Wah baju lah Paskalah eh lho Enggak, sek Mukti ini tak pernah ini Pernah dia itu ke kamarku Jumbo parfum, kan dia biasanya jumbo parfum tuh Tiba-tiba dia orang ngerti Asal semprot wai Ternyata sih dijumbo parfum sikil Pantes kok jarinya anget Anget Makanya awal gue mampu sikilnya itu Cepetlah nung sikil Langsung saja bintang tamu kita di Numpang Saur kali ini adalah Mas Ari Hamzah Cepet tangan The owner The owner Mas Ari Hamzah Akhirnya kita kedatangan musisi Musisi Eh kemarin kan move it Musisi juga Iya mas move it Festivalis Mas Ari apa kabar mas? Alhamdulillah sehat mas Sehat ya Sehat tuh ndredek lho malah nih Ya kurang kurang Rasa ndredek mas Aku sih yang terjadi ndredek Beban nih lho Aku mas ndredek romadang Oh bukannya udah sahur Oh iya udah sahur diatur Kabar Hamzah batik gimana? Bukan Bukan ya Namanya Ari Hamzah bukan yang punya Hamzah batik Bukan Saya terahnya Hamzah Hanz Hamzah Hamzah Hanz dulu ada yang politisi Politisi Sekarang sedang sibuk apa mas? Sibuk Kalau bandnya lagi gak sibuk ngapa-ngapain Pandemi ya? Pandemi yang sebelumnya jadwalnya ya lumayan dikit Akhirnya Akhirnya lost Akhirnya lost Tidak-sidak akhirnya lost Tapi pandemi ini juga Bagi para seniman ini alasan untuk Daerah di job ini Oh pandemi ya? Wah itu ada alasannya Tapi jadinya ya sepi juga Orang pandemi pun sepi aku kok Gak ada rencana di bulan puasa bikin ragu religi mas? Pan Asterti Gak ada sih mas Gak ada ya mas Kalau lagu Pamukkas Bahasa Inggris-bahasa Inggris gitu Eh Pan Asterti bahasa Inggris ya mas? Bahasa Inggris Salah berdiranya bahasa Inggris Belum bahasa lainnya Kalau Pan Asterti Iya Kenapa lebih memilih bahasa Inggris mas? Ya Keren-kerenannya aja sih mas Wah itu kan Ya nah kalau namanya Pan Asterti kan bersenang-senang di umur 30 Oh ini mas Tolong puluh Tolong puluh Tolong puluh Tolong puluh Pan Asterti bersenang-senang di usia 30 Terus? Bersenang-senang di usia 30 Dijadikan nama band kan kasihan MC-nya Oh Jadi konsepnya Band Jenang-bandnya dicelok ke tangan Iya ke tangan Kita tampilkan Pan Asterti lumayan lah Lumayan Kita tampilkan bersenang-senang di usia 30 dahulu Kedawan Kedawan Ya enak Mas di pandemi ini Pan Asterti ada kegiatan kah? Atau Atau memang lagi rehat aja? Lagi rehat kebetulan Karena Awal tahun kemarin 2020 itu Januari kita kan rilis video klip Kedua dari album kedua Nah itu kan harapannya dari video klip itu Bisa nge-grab lebih banyak pendengar dan lain-lain sebagainya lah gitu Dan habis klip itu kita Januari rilis Februari kita pengennya bikin video lirik Maret klip lagi Seterusnya segala macam udah ada planning-nya Nah bila lah ya Pak rilis klip Dengan ekspektasi yang wah gitu Maret Pandemi Udah tinjuk males ya loh Dan tinjuk males Terus lebih sibuk di Ini ya di Distro Alhamdulillah Alhamdulillah Padahal Distro nya ya sepi Akhir tahun 2020 udah mulai ada peningkatan lah gitu Jadi kalau pandemi kayak gini Si van S30 ini bikin sesuatu untuk menyiapkan setelah nanti Nah itu ada plan ke depan Dilalai karena wis bacot Males itu loh mas Oh wis bacot males Wis bacot males Apa ya Ya akhirnya gak ngapa-ngapain Emang bener selama pandemi itu gak ngapa-ngapain Paling-paling cuma Agustus 2020 tuh sempet main di virtual Sekali virtual konsol Habis itu ya wis Cuma pas kemarin bulan April Februari kita sempet bikin single Untuk kebutuhan ikut sebuah festival lah Gitu Mas gak puntut Iya Konsol gue gak demen gue ini Aku mau di Orang-orang kecil ya Pak Enggak apapun Aku manekin Distro Hahaha 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 Tapi deh Tapi deh Tapi deh Tapi deh Ini respon gue mau lagi Gue ini gak demen kan Aku ini gak demen Iya Aku pengen sampai sejam ngepucet Nggak aku mau kasih pertanyaan tentang musik Aku emang doi band Iya Tapi aku ngeri doi band ku elek Hahaha Menangling Tapi mungkin sebagai musisi Ada yang pengen ditanyakan gak sama Mas Ari Mas Ari ya Mas Ari Saya kan ngikutin Mas Ari dari album pertama bandnya yang dulu Iya Pernah bangun juga di SMA ku ya Mas Iya Oh ya emang Pernah SMA 2 bangun Tapan Wuhh ngerti Tadi di atas Wuhh di atas Wuhh band ku ini sih Wuhh Sejilis ini Hahaha 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 Ini dulu nih Ini dulu nih Ini dulu nih Ini dulu Ini dulu nih Anakmu Hahaha Hahaha Buru ngantul Buru ngantul Buru ngantul Itu saya Jadi Sedikit banyak Ngikutin perkembangannya Iya Enggak Soalan ngomongin tentang musikalitas ya Tapi emang bener-bener dari yang masih Awal Apa ya awal Agak raw-raw gitu ya Raw-raw gitu ya Raw-raw gitu Tapi Van S30 Punk juga mah Ya kalau dibilang aliran musiknya iya Hmm masih Masih lah Punk apa ada pop-punknya gitu Pop-punk Pop-punk ya maksudnya Pop-punk Gak yang pang Gak yang pang Orang ngikuti aku Gak apa-apa Selera ya Mas musiknya Selera Ada kok ngomong Seneng cital musiknya Beethoven Hahaha Hahaha Oh no Oh no Oh no Musik-musik Ini jenengnya Musik-musik Gramedia Bener Bahkan Bahkan Koncok Kuki seneng musik suara ATM BRI Hahaha Itu jingle-jingle nya kan Namanya juga selera Namanya selera Kalau jingle-jingle ATM Hehehe Tapi aku penasaran sama Mas Ari nih Mas Ari tuh pernah gak nge-band di luar genre yang Sampai sekarang ini Mas Oh pernah Project gitu Project abis keluar dari Sukahanti Aku bikin Project sama Namanya Mbak Hadis Hadis Sabinan Hadisah Sabinan Hadisah Cuka-jungkit Yes Sempet ngeluarin satu single Elun Seneng aku masih lagu ku ya Matur Elun Iya iya Aku ikuti Elun Elun kan ini berarti Elun 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 bukan Elun 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 Itu proyeknya Awal mula tercipta proyek itu gimana? Itu saat Jane habis keluar tuh aku udah mikir Wah aku kita emeh lahiran musik selama ya mungkin setengah tahunan lah Setengah tahunan Cuma ternyata pas itu aku pengen bikin apa ya gitu Gejolak ya Gejolak bermusiknya yang muncul Yes Terus abis itu kita yang kayak duo menarik gitu Terus nilalai duo sama Mbak Hadis itu juga sebenarnya bukan sama Mbak Hadis gitu Awalnya aku cuma minta referensi ke dia gitu kan Aku di referensi siapa punya cewek solo yang kira-kira mau referensikan Gia gak sih? Banyak gitu cuma aku gak ada yang cocok gitu Terus yowes akhirnya Mbak Hadis itu Akhirnya dia mau Mencoba Yes Itu konsep musiknya kan ada Nek aku gak salah sebut ya Itu kayak gitar-gitar India gitu mas ya Memang konsepnya gipsi gitu Sebenarnya kalau proses kreatifnya Ngeri Bahasnya musik Ngeri 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 Ngobang 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 Ngeri 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 Musik pokoknya ya Ngeri 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 Jadi kan Songwriternya Mbak Hadis Setelah itu Dipasahin ke aku Aku cuma Coba bikin aransemen kasarnya Terus aku Waktu itu mikirnya Aku gak pede dengan itu Terus aku bilang tadi Ketoknya Mending kita Apa namanya Minta bantuan lah Gitu Biar musiknya ini lebih Oke gitu Akhirnya aku kepikirannya Mas Tomo Tomo Widayat Gitaris Eh bos Nyudas itu ya mas Terus Alhamdulillah Mas Tomo Alarmesopo Wah Hahaha Hahaha Wow Ini mati ini Monggo Mas lanjut Mas Akhirnya dibantu Mas Tomo Terus sama Mas Tama juga Terus Yang ngepas Mas Tama Wisnu Tama Bukan Kalau Wisnu Tama Benku udah disini Tapi Wisnu Tama juga musisi tuh Iya Iya Keliatannya gitu sih Hahaha Gak ngerti nih Bukan sih kemarin di Pindes itu saya nonton Oh iya 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 Mas Tama terus? Tama Ajib Udah Dibantuin itu Memang konsepnya hanya Sangat keluar dari Genre yang sebelumnya Iya Atau memang Oh kayaknya penaknya gitu Hmm Emang aku Bayanganku emang Keluar dari Yang sebelumnya gitu Pengen mencoba sesuatu yang baru lah Hmm Ada sesuatu baru yang Yang pengen dicoba Mas Setelah Selain Pop-punk Pang-pangan Kayaknya aku yang masuk Ini project musik Kalau mbak Adi sih Mas Aku udah seneng Pop-punk Hahaha Seneng Pop-punk ini Bawang 6 terus bro Bawang musiknya dulit-dulit bro Masuk bro Masuk bro Bawang musiknya Bawang musiknya Bawang musiknya Bawang musiknya dulit Hahaha Karena dia yang merosankan Oh karena dia yang merosankan Nom Dan ditanggung jawab Anaknya digelitakan Anak orang majang Mas ngopi Hahaha Cafe Ada lah Mas Kepinginan untuk keluar Dari genre Pop-punk Kalau Kalau intinya aku Tetap Di jalur itu gitu Karena emang Wis Wis Soul-nya disitu Cuma Untuk kepinginan untuk Mencoba yang lain Tetap ada Dan semakin Menurut itu Sampai sekarang semakin gede lah gitu Hmm Dan ini Sama mbak Adi juga lagi Nyiapin single kedua juga Wah ini Kita tunggu itu Cuma prosesnya emang Gak ada target tertentu sih Lebih santai lah Notting tulus ya Yes Kenapa itu gak dibikin Anak Mas Video klip secara performance Kan baru Lirik tau Anu budget Oh iya Oh iya Oh iya Gak apa-apa mas Sioming Gak Gak Mikirnya gini loh Tapi musiknya ya Kalau menurut-menurut Oke gitu Ketika di eksekusi dengan Video klip yang biasa kan Eman-eman ya Mas Ya gitu Tapi itu Lirik videonya itu Animasi ini oke Ya itu Yang bikin siapa Mas Itu ada Mbak Vivian Sarhani Kalau gak salah hijaannya ya Dia orang Vivian Sarhani Vivian Sarhani Eropa kok pokoknya Usbek Hutan Bukan Vivian Vivian Sarhani Biasanya Sarhani Cuma ininya gak tau Ini yang pernah saya ngomongin di podcast saya Tapi ngeri Ngeri Podcast saya yang sama Gopar Uang-uang seni ini masih jenengnya sampai seni Vivian sama Mas Tapi dia orang luar negeri Jadi Iya tapi Bergelut di bidang seni tau Mas Iya Misal misal jeneng seni Sampo Dian Sastrowad Goyo Bilal Indrajaya Wah seni banget Indi banget Indi banget Danila Danila Riyadi Mungkin kan musisi Indi jadi Mustaqim Belum ada sih Belum ada Belum ada Ahmad Mustaqim itu kakak kelasku yang magelan Itu berarti sejauh ini Tapi aku kadang-kadang penasaran Si Mukti ini kan seneng popang tau Mas Dan aku gak pati seneng Kata Mukti Ini musik popang ini selalu membuatmu Serasa muda terus Apakah itu menjadi spirit Masari untuk Pokoknya aku jiwaku ini Neng-neng-neng gitu Dan selesai banget pertanyaannya Apa? 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 Musik gitu ya Lagunya musiknya sama kamu Kalau aku sih Dulu awal suka karena Apa ya? Rancak gitu loh Rancak itu apa? Rancak itu ya? Rancak banan Ahri Happy itu loh bawaannya Happy? Karena beatnya ya Mas Beatnya tuh bikin semangat lah Meskipun di genre Tupangnya ada yang Versi Grantess ya undo Versi Grantess ya undo Emang gak? Menghilang lah dari Iya itu Grantess emang dari satu album popang itu pasti ada satu dua track yang... mesti ada yang medium, ada yang kenceng, ada yang slow mesti dinamikanya gitu itu yang membuat Mas Ari jatuh cinta pertama kali untuk... wah ini aku, musikku ini apa? Nirvana? eh sama lah ini Nirvana yes Nirvana Kurt Cobain Kurt Cobain ya? itu pertama kali membuat? tapi kan itu bukan popang loh? bukan, justru aku SD mungkin ya, SD kelas lima kelas 6 kan dulu waktu RCTI awal-awal itu kan ada MTV Unplugged MTV Unplugged? itu semua popat? semua popat itu kelas 6 mas? aku udah ngerti TK, lagi TK, lagi TK aku yang ingin aku batar PKO ini di pilih kalau bapak mulai nangis MD oh bapakmu ini random juga harus MD ini ya pilihnya si Gigi deh kalau si stren kan bilang, eh sarkar banget pilihan si AP terus dari Nirvana itu, berkembang lagi ke? iya, Nirvana terus akhirnya aku mulai senang ngedrum gara-gara SMA itu liat visi di bacaannya Nirvana yang live terus liat si Devron ngedrum, wah keren banget ya, aku tuh ngedrum gitu SMA, eh iya SMA, terus habis itu SMA aku juga punya band ska punya band ska namanya? POV 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 oh no biasanya POV POIN OF VU ya ngedrum kayak beripat itu ya terus habis itu, yowes kuliah akhirnya seneng sama Blink seneng sama Travis, yowes akhirnya ngetut kayak terus ngetut kayak... ini berlaku guyub berarti dia itu guyub terus ya itu guyub terus yang anti sosial itu di BC loh tapi kewalaiannya di anti sosial dia itu kalau sekolah maunya pas olahraga kumpah, kumpah mangkatnya lapangan mulai nih omat pelajaran dia orang gelap nah itu gaya-gaya guyub dia kan kakak kelas kakak kelas yang gak naik terus revestin musiknya pasti udah yang lebih itu loh update, yang itu gak punya VCD oh terus ngempak nih gaanku terus guyub lah karena Blink kayaknya jaman itu pembeda banget ya Mat ya lagi, mungkin lagi trend juga akhirnya ikut arus trend juga bisa jadi cuma emang ya booming tenang tuh jaman dulu dengan video glibnya yang apa melesetin Backstreet Boys terus dengan tampilan yang seperti itu celana 3x4 udah mau truk album Blink yang pertama kali membuat Mas Ari Jatuh Cinta apa? ya itu albumnya yang All The Small Things itu apa? apa? Dr. Emma Take off your plans and jacket ya itu oh itu tahun-tahun SMP apa itu? aku SMA ya SMA menjawab kok itu tuh apa menjawab kuliah kok kayaknya tuh terus belajar drum pertama kali pas SMP malahan SMP, dari? diparai kan aku? oh.. saya kelihatan gak? jadi selain temennya dia temennya jempol dari ini anu ambasador bling saya Indonesia di akhirnya masih ngejol mas telah kaset mas bling wapi namanya siapa mas? Adik itu dulu satu band aku SMP vokal lah, vokal-vokalan gitu terus dia kan kebetulan di rumahnya punya drum ya wos abis itu dari dari belajar drum pertama kali wos atau tidak atau tidak saya kan dandana ini selalu ikmal tobing itu terus kan Travis niru ikmal tobing orang mungkin tuh Indonesia niru ya ini kalo fashionnya emang berpengaruh banget sama si Travis lah Travis Scott tadi Travis Scott kalo anu musik-musik popang yang sekarang masih malam gak mas? aku berhenti di bling wah abis mas aku bisa respect nih berhenti di bling gak tau kenapa nih aku emang apa ya? seneng dengerinnya band-band zaman SMA awal kuliah yang tak dengerin sama sekarang tetep tak dengerin gitu selalu membuat spirit muda bangkit lagi terus mas ya? karena malas update mungkin aku ya mas ya? mau abis dari bling tuh gak ada band yang mas Ali sampai mencuri hati kan ya? malah justru malah bukan band penyanyi solo cewek Lily Allen itu aku suka LENKA itu yang sangat mencuri aku sangat mencuri itu LENKA yang dia ya? ngomah oh iya sih misalnya mau ngasih jam semimek oh iya tuduhan gue dessert Oreo dessert Oreo sweet bang LENKA berarti kayak Nick Dib itu gak dengerin mas? itu vokalisnya pemainnya Manchester City loh so bau so The Bruin orang kabe orang ngono gue The Bruin deh tau tapi gak dengerin oh berarti otomatis tidak terlalu menginfluen musik Mas Ari sekarang ya? enggak selawas-selawas nah ini pertanyaan untuk biasanya saya lontarkan ke semua fans bling lagi kalian berdua nih Tom atau Marko Bus? aku sih wongasan wongasan potret weh wongasan potret selama ini kau masih merasa apa LENKA? kalau aku ya? aku Tom Tom? karena nyempreng-nyemprengnya itu unik wongas 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 makanya itu kebawa di Rocket Rockers Rocket Rockers saya jujur malah suka si SK dari pada ucay karena tipe-tipenya kan sengau-sengau 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 bahasa Inggris serah jelas yes ini Mas Ari apa, Mark apa Tom? Mark apa Matt? Mark apa Tom? Mark apa Tom? Tom oh Tom kenapa Matt? lebih apa ya? lebih nakal aja dia oh pas manggungnya gaya-nya waton kayaklah bener berarti lebih ke Angel Airwave daripada Plus 44? wah itu dua-duanya oh dua-duanya karena dari sisi musik loh ya tapi kalau dari sisi performance segala macam Tom oh lebih ke Tom lebih ke apa stage X-nya ya yes yes ngeri, ngobang dan dani tapi dulu ya dulu, sekarang wakui sekarang wakui karena wakui bro Tom ini wakui banget ngomong kayak alien maksudnya terlalu serius gitu terlalu serius gitu ini karena pendewasaan ya ya tapi kebalikanku berarti apa? aku malah justru seneng orang kopi kamu di pendewasa ya ini sih soalnya dua-duanya dua-duanya ini sih dua-duanya orang-orang bokok orang-orang ngomong ngomong-ngomong panggok ke belakang kayak bakul degan ya emang aku bakul degan konser-konser kalau aku malah justru seneng karena kayak Tom gitu pengen-pengen mencoba pengen-pengen mencoba eksplorasi musik kayak kayak Tom gak mas? maksudnya yang keluar dari ya sebenernya kalau popangnya masih ada cuman rodok eksplorasi gitu gitu kayaknya kalau semacam angel airwaves enggak cuma aku ini lagi punya projekan juga sama beberapa teman nah ini apa ya? apa namanya gak ada sekas kanan ala interrupter ala siapa? interrupter interrupter wah ini menonton-menonton yang komen redong interrupter godfinger 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 ya mas ya godfinger oh gitu jadi pengen ada disitu dan sedang menuju itu udah ada singlenya kah? oh belum ini kemarin baru nyoba jamming satu kali terus ini kemarin udah si mas Bogang udah ngirim apa rencana buat singlenya Rio Bogang yes yes temenku itu udah besit udah besit ya oh kenal ini berarti gurup tas kenapa bro gurup gurup jenengnya ampe banget cooleh tas kenapa aku serigalamualam kok piangmu jangan nonton apa serigalamualam eh eh Devo Devo Death Vomit End of Julia End of Julia oh ini musik aku yang sama musik gimana tuh oke biasanya biasanya di konser ini paling buruk di luar ini paling buruk api 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 pada suara oh no ini kayaknya senarai gitar ini orang-orang mau nonton operator emang selone kurang hahaha 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 kembali lagi di konten numpansor Jiro Luger wuuhuuu heee tepuk tangan dong tepuk tangan wih ini kan penontonnya gokil mania gokil mania hahaha ini harus ngalai setara ngobam ngobam ya kita masih di ngobam ngobrol bersama mukli sih hahaha hahaha pindahannya rambut 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 jadi tadi sudah dilempar pertanyaan QNN untuk mas Aryamza hmm kita bacain satu satu ya tapi kita pilih aja ya kalau ada yang apa mas ada yang apa nih mas pernah nggak salah mukul yang dipukul malah kulit bangunan orang lainnya musisi bro ini awur ya steward copland atau john bonham steward copland ih ngeri wah ngeri udah ngeri kue udah ngeri udah ngeri 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 aku ngeri 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 mas bismomo mas nih pas konser yang main lagi lagu pertama apa kalau ngeri ngeri malah sebelum sebelum menaik panggung biaranya gitu kadang ada beberapa apa ya karena lali lali setor gitu pas memang waduh cikur cuma ketika udah naik itu hilang karena ketutup ketutup euforia euforia energinya sama kayak kalau misal saat duri magung kita magung nari gue orang musisi sih kok bisa kok bisa lalu singkronis iya vokalisme yo hebat ngontokin loh tapi yang penting singkronis tolong dino gratis awan awan semua yang penting ketemu musisi isin apa 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 ketemu musisi liatnya ditulok band audisi apa aku paling takutnya nge-band cekson ngeri banget kok bisa keconangan asli nge jadi band gue gak tau cekson alesan terus terus pas nge-sinkronis cekson 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 nge-sink cekson siapa koe ceklo oke kamu feedback 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 nge-sink 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 performance nge-sink 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 pas nge-sink 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 mas ini ada pertanyaan dari yoga prek apa kok nge-sink logo klottingannya gambar kodok untuk gambar codot atau celeret kalau itu namanya dulu tau sebenernya namanya dulu frogstone frogstone itu kan sebenernya berawalnya itu invirasinya dari album pertamanya silver chair frogstone frogstone itu akhirnya kita lesetin jadi frogstone akhirnya nge-sink frogstone otomatis logonnya kodok gak mungkin logonnya gajah waku tapi itu ada filosofi sendiri gak maksudnya selain dari frogstone itu filosofinya akhirnya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge iya yang penting yang penting jenangnya keren sih tapi gue golek-golek apa ya pengen batu loncatan ya kayak dulu ini kodoknya suara kodok kan kungkong-kungkong maksudnya kayak Pak Sudhan itu kayak rame suasana lah diharapnya setelah badai itu anunya tetep rame suasana ini tetep rame memberi keriaan setelah badai wuuhh 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 ini jari Mas Waret wuuhh biasa yang kandilnya captionnya wuuhh Mas Ari Hamzah apa kabar? mioki noodle berisi orang mas? udah tutup semenjak beberapa tahun yang lalu itu punya Mas Ari juga? punya.. punya aku sama punya adikku oh di Jogja? di Solo oh di Solo kok gak dipindah di cafe yang ada sini? nah belum belum ya ada rencana ya aku mau pindah Mario Buru buru tenangnya mas? eh? kurang ini keneng 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 apakah Mas Ari pernah kram saat ngedram? kalau kram malam dulunya gak pernah selalu ada ritual tersendiri ya Mas? sebelum ngedram ya paling sticking biasa itu sticking sticking keneng 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 kalau zaman dulu itu aku masa-masa krusial itu sesi pertama lagu 1,2,3 itu krusial kenapa Mas? karena pas ini mesti pas ngancing-nancingnya tangan sama sikil apalagi kalau misal malam aku siangnya gak lehren gitu mesti itu memarahi bloodhirt bloodhirtnya tuh terasa kayak ini apa? terus pegel kayak wah baji gurih kesel banget gitu loh cuman ngati-ngati wis lewat lagu yang paling aneh loh kurasa-kata-kata waduh jaman disini apa? jaman disini jaman disini selali sih udah tak lupa enggak 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 mas dari krill yuk semangat terus tapi enggak enggak apa-apa itu kata ada kata si Agus Magelangan kalau kamu bobrok dari perantauan siapa tahu pulang tuh bisa jadi solusi atas kebobrokannya weh dipeluk ibu salami ke rupanya ini saya mau aku harus serahin nanti ah mati dari Tira Susu Mas Ari kan sering mukulin drum pernah enggak dibales sama drumnya? ini pertanyaan-pertanyaan Ramu tuh ini ngobom loh ngobom 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 ngawur pernah enggak mas Tabri? hahaha pernah enggak waktu Mas Mari konser saya gelut malah I.O kan? hahaha 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 penontonnya hanteng ini mosek-mosek hahaha hahaha kalau I.O. jarum hahaha hahaha mas awal ini hahaha hahaha isapai isapai pernah enggak mas Ada gitu kan? gelut gelut kalau I.O. enggak sih enggak pernah ya? baik-baik aja semuanya baik-baik aja pernah enggak masalah di awal-awal dulu berkarir apa zamannya sebelum sama band sebelumnya ini kanu tahu bermasalah dengan bayaran gitu? oh pernah 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 waktu itu manggung di Medan suka manggung di Medan itu awal-awal lagu pertama mungkin itu yang DP terus barwira dilunasi barwira di K.I tiket mulai wah ngabis hahaha 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 kayaknya kelatan ini saya dilakoni melaku ya? hahaha Medan tapi non sewo kopiahnya hahaha hahaha dari balikbal 78 woi jenengnya yang ngarap apakah ada teknik memukul drum yang bisa diaplikasikan untuk memukul mundur masa? woi hahaha ganti aja ini pertanyaan yang tadi lupa saya tanya kan? nah silahkan perihal copyright yang sedang di pembincang itu eh le 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 ngeri 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 ngomongkan nih copyright dan ini apa? gyan aku dana esensi nah musik seni hahaha gimana mas? yang musik diputar di kafe katanya harus bayar seperti itu kalau pendapat pribadinya mas Ari kalau pendapat pribadiku sebagai pelaku lah iya memang pelaku mas yuk ini apa memang harus seperti itu gitu karena kan penggunaan karya cipta orang lain tuh kan juga harus dihargai iya berdihargai dan berimbas ke penciptanya juga iya apalagi ketika misal kafe atau tempat manapun itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi nah bener kan kasihan ketika dia buat dinewakeh tapi si pencipta yang labunya dipakai gak dapat apa-apa itu kan juga iya iya sama mungkin kalau kalau bahasa jawabannya tinggal tembungnya mas yaa tinggal tembungnya mas yaa tinggal tembungnya karena kan kalau ngomongin cover-coveran waktu zaman dulu kan sebenernya sudah ada pengamen itu kan dia nge-offer juga cuma kan waktu itu mereka nge-offer kan cuma buat kebutuhan sehari-hari iyaa kebutuhan perut lah gitu kalau sekarang kan nge-offer kan juga kebutuhan eksistensi dia iya beli mobil, beli apa iya tapi si musik sini dia lain toko-ko-ko iyaa gak adil juga oke itu saja dan kami dari Jirologer punya pinggisan menarik dari Mas ini terima kasih ya terima kasih sudah menjadi bintang namu di Numpang Store kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe dan kalau ingin berkolaborasi silahkan DM aja ke Instagram at Jirologer buat teman-teman subscribe dan kalau ingin berkolaborasi silahkan DM aja ke Instagram at Jirologer buat teman-teman subscribe Jirologer jangan lupa subscribe juga channelnya Atta Alilintar waaah gua sakeh Mas sakeh sakeh jadi uang Ethan jangan lupa subscribe juga channelnya frogstoneklut youtube.com frogstoneklut itu konten-kontennya update terus ya Mas update terus sehari 5 kali Mas waaah dan mainstrap gue di Tore Mas ser-monetize monetize iya sampai baru di Numpang Saur Jirologer berikutnya Numpang Saur Waaaaay